Inspeksi mendadak atau sidak ini sendiri, diawali dengan mendatangi ke sejumlah pedagang yang berada di Pasar Gerbang Raja, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara. Tim gabungan dari sejumlah instansi di lingkungan Pemkap Kukar dan Polres Kutai Kartanegara, bersama BP POM Samarinda ini, menemukan sejumlah minuman tradisional yang tidak memiliki izin edar. Dan petugas pun langsung melakukan pemusnahan di tempat, usai dilakukan pendataan. Kasubah pengendalian dan distribusi perekonomian Setkap Kutai Kartanegara, Hedi Suhartono mengatakan kegiatan ini sendiri rutin dilaksanakan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat dan pedagang dalam mengawasi peredaran barang ilegal atau tanpa izin edar, yang nantinya akan dipergunakan maupun dikonsumsi. Hedi Hartono juga menyebutkan, dari hasil sidak ini sendiri, tim gabungan menemukan sejumlah produk makanan yang kadaluarsa dan beberapa minuman tradisional siap saji, serta kosmetik tidak memiliki izin edar dari pedagang. Harapannya dengan kegiatan ini, para pedagang bisa melakukan ketertiban terhadap barang-barang dagangannya, kemudian bisa memperhatikan produk-produk mana yang bisa diperjual belikan dan mana yang tidak bisa diperjual belikan, agar menjaga masyarakat terhadap barang-barang bahaya. Selain di Pasar Gerbang Raja Kelurahan Mangkurawang, tim gabungan ini juga menyasar ke sejumlah pedagang atau penjual kosmetik yang ada di Pasar Tangga Arung, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kutai, Kartanegara. Lagi-lagi, petugas pun menemukan barang kosmetik yang tidak memiliki nomor serta izin edar, dan barang tersebut langsung dimusnahkan di tempat. Dalam hal itu, masyarakat dan pedagang juga diimbau untuk berhati-hati dalam membeli maupun menjual barang yang akan digunakan atau dikonsumsi, untuk memperhatikan tanggal penggunaan serta nomor dan izin edar penjualannya. Dari Kutai Kartanegara, Feru Zabadi, AINews, melaporkan.